Pasca terjadinya keracunan masal yang terjadi pada warga di tiga desa yakni Desa Cesarua, Nagrak Utara dan Desa Munjul, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Coba Barat, dari sebelumnya tercatat sebanyak 120 pasien korban keracunan. Kini sebanyak 51 pasien masih dalam perawatan rumah sakit umum daerah Sekarwangi, Cibadak. Sementara korban lainnya sudah dipulangkan. 51 pasien ini adalah pasien yang sebelumnya dirawat di puskesmas Nagrak karena kondisinya melemah pasien kembali dirujuk ke rumah sakit umum daerah Sekarwangi menggunakan belasan ambulans. Terpantau di lapangan, kini para pasien tersebut dalam kondisi membaik. Berdasarkan hasil laporan yang kami terima, pasien KLB terhadapi juga keracunan makanan dari Kecamatan Nagrak berjumlah 52 pasien. Sementara untuk biaya pengobatan rumah sakit seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi karena termasuk dalam kejadian luar biasa. Sampel makanan pun telah diambil oleh Dinas Kesehatan untuk diteliti lebih lanjut di Laboratorium Kesehatan Dinas Provinsi Jawa Barat mengenai penyebab pasti keracunan tersebut.